Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes Ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahayo Edukes Nah Sobat, salah satu upaya agar penderita diabetes bisa tetap kenyang setiap hari Ini adalah dengan mencari sumber karbohidrat pengganti nasi yang baik untuk penderita diabetes Nah, salah satu sumber karbohidrat yang baik bagi penderita diabetes Untuk menggantikan nasi sebagai makanan pokok sehari-hari Ini adalah kita bisa menggunakan jagung Dimana jagung ini lebih baik untuk penderita diabetes digunakan sebagai makanan pokok daripada nasi Nah, kenapa jagung lebih baik untuk penderita diabetes? Mari kita bahas satu persatu Ini yang pertama, jagung bisa menjadi pengganti nasi yang baik untuk penderita diabetes Nah, jadi perlu Anda tahu bahwasannya Jagung ini memiliki indeks glikemix yang rendah Dimana indeks glikemix ini menggambarkan seberapa cepat sebuah makanan ini bisa meningkatkan kadar gula darah penderita diabetes Semakin rendah indeks glikemix, maka akan semakin lama pula makanan tersebut meningkatkan kadar gula darah penderita diabetes Nah, jagung ini memiliki indeks glikemix 48 Jadi apabila makanan memiliki indeks glikemix di bawah 55 Ini termasuk makanan dengan indeks glikemix yang rendah Nah, sedangkan nasi ini termasuk makanan dengan indeks glikemix yang tinggi Jadi, nasi memiliki indeks glikemix 72 Makanan dengan indeks glikemix di atas 70 Ini termasuk makanan yang memiliki indeks glikemix yang tinggi Sehingga nasi berpotensi lebih cepat meningkatkan kadar gula darah dari penderita diabetes setelah dimakan Nah, kemudian apabila dilihat dari kadar karbohidrat Nah, karbohidrat dalam 100 gram jagung ini terdapat 19,02 gram Nah, sedangkan pada nasi ini kadar karbohidratnya lebih tinggi Yaitu dalam 100 gram nasi terdapat 27,9 gram Nah, sedangkan apabila dilihat dari beban glikemixnya Ini jagung ini memiliki beban glikemix rendah Dimana beban glikemix jagung ini sebesar 9 Nah, makanan dengan beban glikemix di bawah 10 termasuk makanan dengan beban glikemix yang rendah Nah, sedangkan nasi ini termasuk makanan dengan beban glikemix yang tinggi Jadi, makanan dengan beban glikemix di atas 19 Ini termasuk makanan dengan beban glikemix yang tinggi Nah, sedangkan nasi ini memiliki beban glikemix besar 20 Nah, jadi apabila dilihat dari 3 kategori tadi yaitu dari indeks glikemics, kandungan karbohidrat, dan beban glikemics maka jagung ini memiliki kelebihan daripada nasi jadi jagung ini lebih baik untuk penderita diabetes dijadikan sebagai makanan pokok dengan tujuan untuk membantu menurunkan kadar gula darah yang nomor dua ini jagung bermanfaat untuk membantu menurunkan gula darah dari penderita diabetes jadi apabila penderita diabetes mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok ini mendapatkan manfaat yaitu bisa kenyang lebih lama misalkan sama-sama makan satu porsi jagung dengan satu porsi nasi nah ini orang yang makan jagung akan kenyang lebih lama sehingga keinginan untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat lain misalkan nyamil dari makanan-makanan ringan dan kue ini jadi menurun nah dimana hal ini disebabkan karena serat di dalam jagung ini lebih tinggi daripada kandungan serat yang terdapat di dalam nasi jadi di dalam 100 gram jagung terdapat 2,7 gram serat sedangkan di dalam 100 gram nasi ini hanya terdapat 0,4 gram serat jadi dengan mengkonsumsi jagung yang seratnya lebih tinggi ini bisa membuat kita kenyang lebih lama nah selain itu jagung juga tinggi kandungan kalium nah jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya kalium ini juga berperanan penting untuk menurunkan resistensi insulin nah jadi dimana apabila resistensi insulin pada penderita diabetes meningkat ini tentunya akan meningkatkan kadar gula darah bagi penderita diabetes jadi di dalam 100 gram jagung terdapat 270 miligram kalium nah sedangkan di dalam 100 gram nasi ini hanya terdapat 35 miligram kalium nah jadi dengan melihat komposisi kandungan serat pada jagung kemudian kandungan kalium yang terdapat di dalam jagung tentunya jagung lebih aman dikonsumsi oleh penderita diabetes bahkan bisa membantu penderita diabetes untuk menurunkan kadar gula darahnya nah sobat itu tadi kelebihan jagung dibandingkan nasi sebagai bahan makanan pokok bagi penderita diabetes namun yang perlu diperhatikan disini adalah jagung ini dikonsumsi dalam kondisi direbus ya atau dimasak sebagai nasi jagung bukan jagung ini dimasak sebagai bahan olahan misalkan sebagai popcorn ya sebagai kue yang berbahan dasar tepung jagung nah tidak seperti itu jadi jagung ini dikonsumsi dalam bentuk jagung rebus atau nasi jagung nah sobat semoga informasi ini bermanfaat bagi anda dan keluarga salam edukasi kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati